Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli alai Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Salah satu amalan yang diajarkan dalam agama Islam adalah bersedekah Namun sedekah bukan hal yang wajib yang harus dilakukan Karena sedekah ini adalah sebuah amalan yang dilakukan atas dorongan dari hati dan keikhlasan Sedekah sendiri terdiri dari berbagai macam jenis dan caranya Salah satunya adalah sedekah subuh Sedekah subuh adalah kegiatan berbagai mengeluarkan harta untuk kebaikan bagi mereka yang membutuhkan Hal ini dilakukan setelah melaksanakan solat subuh Keutamaan sedekah subuh adalah Karena saat sedekah dilakukan Para malaikat akan mendoakan kepada Allah Supaya diganti berkali-kali lipat Sebaliknya Orang yang bakhil atau kikir Didoakan oleh para malaikat supaya dibinasakan oleh Allah Seperti sabda Rasulullah SAW yang mahfumnya Setiap pagi saat matahari terbit Allah menurunkan dua malaikat ke bumi Lalu salah satunya berkata Ya Allah berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya Ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah Malaikat yang satu berkata Ya Allah binasakanlah orang-orang yang bakhil Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Cara Allah mengganti rezeki yang disedekahkan juga berlipat-lipat Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 18 Sesungguhnya Orang-orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik Akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka Dan mereka akan mendapat pahala yang mulia Sahabat beriman Berikut ada empat cara yang dilakukan untuk bersedekah subuh Yang dilakukan pada saat setelah subuh dan sebelum matahari terbit Ada pun cara melakukan sedekah subuh adalah Yang pertama mengisi kotak amal yang ada di masjid Hal ini bisa dilakukan setelah menjalankan kewajiban sholat subuh Ketika selesai sholat subuh Ada baiknya kita bersedekah dalam kotak amal yang ada di masjid Mengapa harus di waktu subuh? Selain waktu subuh merupakan waktu yang baik untuk mendapatkan pahala Dan doa dari malaikat Memberikan rezeki bagi orang yang membutuhkan di waktu subuh Juga akan membawa kebahagiaan untuk mereka dalam mengawali harinya Yang kedua mengirimkan uang atau rezeki Cara sedekah subuh selanjutnya adalah Dengan mengirimkan uang atau rezeki di waktu subuh Bisa langsung ataupun mentransfernya Hal ini bisa dilakukan kepada keluarga Teman atau kerabat Juga bisa ke lembaga sosial atau apa saja yang bernilai sedekah Lalu yang ketiga Memberikan makanan untuk orang yang membutuhkan Dengan memberikan makanan bagi orang yang membutuhkan Kita dapat mengurangi beban mereka dalam mencari makanan di pagi hari Selain itu juga Memberikan kebutuhan energi bagi mereka Untuk mencari rezeki di hari tersebut Ini merupakan salah satu sedekah yang baik dilakukan Untuk mengawali sebuah hari Dengan kebahagiaan dan manfaat dari sedekah subuh Yang keempat Mengantarkan bantuan kepada yang membutuhkan Cara sedekah subuh selanjutnya adalah Dengan mengantarkan bantuan terhadap orang yang membutuhkan Misalnya menyalurkan bantuan bagi para korban bencana Ataupun orang-orang yang membutuhkannya Setelah melakukan sedekah subuh Kita juga dianjurkan untuk membaca doa setelah sedekah subuh Dengan begitu amalan sedekah pada waktu subuh Yang dilakukan menjadi lebih afdol Ada pun doa sedekah saat subuh yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Ya Tuhan kami Terimalah amalan kami Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui Lalu apa saja keutamaan sedekah subuh jika kita istiqomah mengamalkannya Meski tak memiliki batas dan peraturan waktu untuk melakukan sedekah subuh Ada baiknya jika kita melakukannya selama 40 hari untuk mendapatkan keutamaannya Keutamaan yang bisa didapatkannya adalah Yang pertama mendapatkan pahala yang besar Sedekah subuh dianggap sebagai sedekah yang istimewa Rasulullah SAW bersabda Setiap pagi pada setiap sendokan yang diisi dengan makanan Untuk memberikan kepada seseorang yang membutuhkan Itu merupakan sedekah Setiap tulang dari setiap orang yang ada di mana-mana dalam badan manusia Ada kewajiban sedekah untuk setiap mendoakan yang diisi untuk diberikan sebagai sedekah Maka semua anggota tubuh manusia itu harus melakukan sedekah Hadis Sirwayat Bukhari dan Muslim Dengan memberikan sedekah pada waktu subuh Kita dapat mengumpulkan pahala yang besar di sisi Allah Yang kedua meningkatkan rezeki Sedekah subuh dapat menjadi sumber berkah dan meningkatkan rezeki kita Rasulullah SAW bersabda Sedekah tidak akan mengurangi harta Dan Allah akan menambahkan berkah pada orang yang memberikan sedekah Hadis Sirwayat Muslim Dengan memberikan sedekah pada waktu subuh Kita menunjukkan keikhlasan dan ketaatan kita kepada Allah Yang kemudian dapat memperoleh berkah dan melipat gandakan rezeki kita Hal ini juga tercantum dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 Jadi untuk itu janganlah ragu untuk bersedekah Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk membalasnya Dengan nikmat dan berkah yang lebih banyak Yang ketiga mendapatkan perlindungan dari kesulitan Sedekah subuh juga dapat memberikan perlindungan dari kesulitan dan musibah Rasulullah s.a.w. bersabda Berikanlah sedekah Karena sedekah itu akan melindungi kamu dari api neraka yang sangat besar Hadis Riwayat Tirmizi Ketika kita membiasakan diri memberikan sedekah pada waktu subuh Allah dapat memberikan perlindungan Dan menghindarkan kita dari berbagai bencana Atau musibah yang mungkin mengancam Yang keempat didoakan para malaikat Malaikat akan mendoakan bagi umat yang melakukan sedekah subuh Ia akan didatangi oleh dua malaikat yang berdoa untuk amalannya Lalu yang kelima Yang kelima dihapuskannya dosa Selain mendapatkan doa baik dari malaikat Keutamaan sedekah subuh lainnya adalah dapat menghapus dosa-dosa Sama seperti jenis sedekah lainnya Sedekah subuh juga dapat membantu terhindar dari api neraka Kemudian yang keenam Membersihkan harta dan mensucikan jiwa Sedekah subuh memiliki keutamaan untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa kita Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda Sedekah pada waktu pagi adalah penyucian bagi harta Dan sedekah pada waktu petang adalah penyucian bagi tubuh Hadis Riwayat Tirmizi Dengan memberikan sedekah pada waktu subuh Kita memperbaharui niat Dan membersihkan harta kita dari sifat kikir Dan kecintaan berlebihan terhadap materi Sahabat beriman Itulah beberapa cara dan keutamaan mengenai sedekah subuh Yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Yaitu orang yang ahli bersedekah Terutama bersedekah subuh Dan dijauhkan dari Allah Yaitu dari sifat bakhil atau pelit Amin ya rabbal alamin Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!